Maka mohon ya Ram, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Jika memang kami besok masih hidup, terbuka jalan panjang kehidupan bagi kami, mohon ya Allah, bimbing kami untuk merubah hidup kami, supaya lebih baik dalam hidup yang kau didai ya Rambala Alamin. Dan bayangkan, apakah anda sudi diwafatkan dalam keadaan seperti ini yang belum baik? Setelah anda tergerak untuk berubah, baru kemudian bikin visi ke depan. Ini pernah direncanakan oleh suami istri, di masa lalu, dituliskan di dalam kitab yang sangat populer. Persoalannya, begitu ibunya mengandung, istrinya mengandung, lahir anaknya, usia dua tahun, maaf, mereka punya rencana. Anak ini insya Allah kita akan didik, jadi lebih baik, keluarga kita lebih baik, anak ini akan jadi ulama. Kaudara Allah, usia dua tahun, ayahnya meninggal. Ini kisah nyata. Ibunya, ingat, saya tetap pertahankan untuk berubah, jadi lebih baik. Walaupun ayah tidak ada, saya single parent. Saya rawat anak ini sebaik-baik. Usia empat tahun, anak ini, maaf ya, terkena penyakit buta permanen. Hijrah tidak akan sepi dengan ujian. Suami meninggal, single parent, anaknya kemudian buta permanen. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibunya tetap berpedoman, Allah pasti akan berikan yang terbaik. Anak ini kemudian terus didoakan, bangkit di malam hari, perbanyak kemudian tingkatkan ibadah. Ingat ya, rumus ini, orang tua yang rajin ibadah, maka boleh jadi kebaikannya akan diturunkan pada anaknya. Ibunya yang berdoa, anaknya yang mendapatkan bagiannya. Matanya buta, tapi diganti oleh Allah dengan ingatan yang luar biasa. Kalau anda bacakan satu kalimat, satu baris ini, satu lembar buku, dibacakan oleh anda satu halaman, maka seketika dia akan ingat, seketika tanpa diulang. Dengan titik, dengan komanya. Anak ini kemudian dibawa ke sekolah Al-Quran, dimasukkan talaki ke syekh di sana, syekh di situ kemudian membacakan pada saat itu surat kof. Surat kelima puluh. Kof dibacakan. Sampai akhir ayat ini. Anak ini anak yang paling kecil, teman-teman. Mata buta, gak bisa ngeliat, teman-temannya berada di atasnya usianya. Ada yang enam tahun, tujuh tahun, dia empat tahun. Begitu selesai membacakan, kata syekhnya, lihat kalimatnya. Siapa yang hafal, apa yang tadi saya bacakan, hafalan di dalam kepalanya, bukan di luar kepala. Hafal di luar kepala, masih belum hafal. Kata syekhnya, hafal di dalam kepalanya. Tiba-tiba saat semuanya diam, menyimpan tangannya begini. Anak yang buta tadi mengangkat tangannya, mengatakan, Hafiz tu'ala wahri kalbi. Saya sudah hafal. Syekhnya penasaran, kata syekhnya. Bagaimana? Diambil anaknya ke depan, diminta baca, Masya Allah. Bacaannya bukan hanya hafal. Mahrajnya, sifat hurufnya, tajwidnya, semua mirip dengan syekhnya. Kata syekhnya, Dari sejak sekarang, Ananda mesti belajar hadith. Karena Quran itu dijamin kemudahannya. Hadith yang tidak ada jaminan. Anak ini secara singkat, tinggal satu menit. Pulang ke rumahnya. Diantar oleh asisten rumah tangga ibu tadi. Begitu nyampe di rumahnya, wajahnya gembira. Mengatakan pada ibunya, Umi, ummi, ummi, ummi. Ibu, ibu, ibu. Tadi saya dipuji oleh saya begini. Ada kejadian begini. Saya seperti ini. Kata anak ini, Minal an uridul hadith. Mah, sekarang saya pengen belajar hadith. Kata ibunya, Ya bunaya iktafi bil Quran. Anakku sayang, Kamu punya keterbatasan. Supaya kamu gak capek sekarang Quran dulu. Baru setelah itu hadith. Kata anaknya, Lah, dia percaya pada gurunya. Dia percaya pada keyakinannya. Dia katakan, Mah, saya pengen belajar hadith. Dia tinggalkan ibunya, Sambil merabah jalan begini. Ke kamarnya. Perhatikan baik-baik. Begitu ibunya melihat. Ingat kemudian dengan suaminya. Ingat tentang rencana mereka. Ingat tentang mereka punya rencana masuk surga bersama-sama. Teman-teman, Ibunya langsung masuk ke dalam kamar. Dia bentangkan sajadahnya di mihramnya. Dia salat dua rakat. Dia bermohon kepada Allah. Saat sujud itulah, Dia tumpahkan segala keinginannya. Perhatikan kalimatnya. Rahasianya ada di Quran surah ke-17, Ayat 110 sampai dengan 111. Paling kanan sebelah atas. Saya mau akhiri. Ketika tumpah air matanya, Dia katakan, Ya Allah, Yang maha melihat, Mohon kembalikan penglihatan anak saya. Begitu mengatakan kalimat itu, Capai ketiduran. Kemudian pada saat itulah, Anaknya sedang mengulang surat kof di kamarnya. Begitu ibunya mengatakan, Ya Allah, Anaknya sampai pada ayat ke-22. Ibunya menyebut, Ya Allah, Anaknya sampai di ayat, Dulu pandanganmu tertutup, Sekarang kami akan buka, Kamu akan melihat setelah ini dengan setajam-tajamnya. Ayat ini sebetulnya kemuliaan akhirat, Tapi diturunkan mendapatkan kemuliaan dunia. Tiba-tiba setelah baca ayat ini, Ibunya berdoa, Bersamaan kalimatnya, Tiba-tiba terbuka pandangannya. Anak ini bisa melihat kembali. Saking kagetnya dia lompat, Dia kejar ibunya. Ummi, Ummi, Saya bisa lihat lagi. Ma, Saya bisa lihat lagi. Ibunya kaget kemudian terbangun. Dia peluk anaknya, Dia katakan, Nah, Mungkin kamu melihat bukan dengan hatimu. Kamu melihat bukan dengan matamu. Mungkin bukan matamu, Tapi hatimu. Waktu habis. Kisah belum selesai. Tinggal satu menit. Boleh satu menit? Lihat sini. Kata anaknya, Ma, Saya melihat dengan mata saya. Ini mama pakai baju ini. Di sekitar kita ada benda-benda ini. Allahu Akbar. Ibunya kemudian yakin anak itu bisa melihat. Dipeluklah anaknya. Keduanya kemudian menangis. Dan ibunya sejak saat ini yakin bahwa anak ini punya kemuliaan besar di masa depan. Maka disekolahkanlah kemudian tempat-tempat terbaik. Belajar hadis terbaik. Diingat segalanya. Cepat luar biasa. Anak ini kemudian dikenal dengan luar biasa di masa depan. Nama anak ini adalah Muhammad. Bapaknya yang meninggal namanya Ismail. Kakeknya namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah. Yang buyutnya Al-Berdizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah. Di kebupaten Bukhara. Raffin Sikorsan. Negara Uzbekistan sekarang. Kelak di kemudian hari. Dia dikenal dengan nama daerahnya Bukhara. Dengan Al-Bukhari. Itulah kisah Imam Al-Bukhari. Dua orang suami istri. Yang bersiap merubah hidupnya. Diturunkan pada anaknya. Dan kemuliaan itu diraih. Saya yakin. Kalau anda berhizrah malam ini. Boleh jadi yang hafal Quran. Mungkin anaknya. Mungkin cucunya. Mungkin turunan-turunan anda. Tapi ketahuilah. Ketika anda punya peran di dalamnya. Maka surga akan disiapkan. Untuk semua anda. Satu keluarga besar. Saya mohon izin pada panitia. Saya ingin persaudarakan anda semua. Supaya datang anda. Bukan cuma sekedar datang. Siap bersaudara insyaAllah. Siap berbagi insyaAllah. Siap bersinergi insyaAllah. Muhajirin. Muhajirin. Ikuti saya. Beli ini semua. Beli. Beli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Nashhadu. Allahumma. 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 Webber. Ya Allahumma. Ya Allah. Yang layak diibadahi Kami bersaksi Nabi Muhammad Rasulmu Yang kami cintai Ya Allah Kami berjanji Di malam ini Kami bersaudara ya Allah Kami bersaudara ya Allah Kami siap berhijrah ya Allah Ya Allah Berikan kami surgamu Berikan kami surgamu Bersama Nabi-Mu Muhammad SAW Bersama sahabatmu ya Allah Bersama sahabat Nabi-Mu ya Allah Bersama orang-orang salih ya Allah Bersama ibu kami ya Allah Dengan ayah kami ya Allah Dengan anak-anak kami ya Allah Dengan keluarga kami ya Allah Ya Allah Kami mohon Masukkan kami Dengan teman-teman kami ini ya Allah Kesurgamu ya Allah Allahumma isyad Allahumma isyad Allahumma isyad Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Duduk teman-teman Saya mohon setelah ini Saya tantum pulang Kenalilah teman-teman anda Buatlah komunitas Yang senang dengan Quran bikin komunitas Quran Yang senang dengan tahajud bikin komunitas tahajud Yang senang dengan puasa bikin komunitas Saling kenali satu dengan yang lain Dan bantu Karena anda tadi telah mengatakan kepada Allah Anda berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka mulai hari ini Saya bermohon kepada Allah Dalam sujud saya Dalam kehandingan malam Insya Allah Saya akan ingat antum semua Dan saya mohonkan supaya kita istiqamah dalam kehidupan kita Nabi menutup talimnya dengan tiga cara Kadang cukup dengan Alhamdulillah Kalau ingin singkat Kadang dengan Kifaratul Madlis Kalau ada pertahutan dosa Kadang beliau berdoa Kemudian diikuti oleh para sahabatnya Saya tidak tahu momen ini kapan lagi terjadi Jadi saya ingin gabungkan ketiga-tiganya Kita bermohon kepada Allah Mudah-mudahan dengan doa kita di malam hari ini Kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Rahman Al-Rahim Al-Rahman Al-Rahman Aliki Yawm Al-Din Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Idina s-saratu al-mustaqim S-saratu al-lazina namta alayhim Wa ghayli al-maghdubi alayhim Waladhalim Allahumma salli wa sallim Wa balik ala rasulika al-kaleem Nabiikal amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa ummatihi ila yawm al-din Allahumma rabbana la tada'lana fi maqamina hadha Wa fi kulli maqamin zamban illa ghafarta Duhai Allah Kami bermohon kepadamu Jika di malam ini ada satu di antara kami yang datang ke tempat ini Membawa lumuran dosa Maka mohon ya Rabb Jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini Kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya Tubna ilaika ya Rabbil Alamin Kami bertobat kepadamu ya Allah pada malam hari ini Allahumma taqabbal minna tawbatana Ya Allah terima tawbat kami ya Allah Ya Allah jika ada seorang suami hadir dalam pertemuan di malam ini Dan ia berbuat banyak maksiat sebelum datang kemari Ya Allah maka mohon ampuni dosa-dosanya ya Allah di rumah tangganya Jika maksiat terjadi pada istrinya Pada anak-anaknya karena peran suami-suami di malam ini ya Allah Peran ayah-ayah di malam ini ya Allah Maka ampuni dosa kami ya Allah pada suami dan ayah serta anak ya Rabbil Alamin Ya Allah jika di tempat ini ada perempuan-perempuan dari kalangan ibu Istri ataupun anak ya Allah Yang banyak bermaksiat sebelum datang ke tempat ini Mohon ya Allah Jangan biarkan kau ya Allah Jadikan dia kembali dari tempat ini Kecuali kau telah ampuni segala dosa-dosanya Jika dosa di rumahnya adalah karena peran dirinya Maka ampuni dosa-dosanya ya Rabbil Alamin Jangan kau wafatkan ia ya Allah Sebelum kau terima tawbatnya ya Rabbil Alamin Jika ada yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan Maka jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini Kecuali kau telah tenangkan keadaan jiwanya Jika ada yang datang ke tempat ini untuk berhijrah ya Allah Tapi hidupnya masih sulit Di rumah tangganya sulit Di pekerjaannya sulit Kehidupan sosialnya sulit Kami mohon ya Rabbil Alamin Dengan hijrahnya di malam hari ini Dengan tawbatnya ya Allah Angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya ya Rabbil Alamin Jika ada yang kau tengah uji dengan penyakit ya Allah Seberat apapun Maka mohon angkat dan sembuhkan penyakit Duhai Allah kami mohon kepadamu ya Allah Jika memang di tempat ini hati kami masih kotor ya Rabbil Sering bermaksiat ya Allah Kami mengaku zolim pada ayah ibu kami ya Allah Kami durhaka pada ayah ibu kami ya Allah Ibu yang telah mengandung kami Melahirkan kami ya Allah Kami belum mampu membalas segala kemuliaannya sampai saat ini ya Rabbil Alamin Ayah yang telah berkeluh kesah ya Allah Berpeluh keringat untuk bisa memberikan yang terbaik bagi kami Kami bermaksiat kepada mereka ya Allah Kami berbuat buruk dalam kehidupan ya Allah Kami melanggar ketentuanmu kami mengakui itu semua Kami ingin berubah ya Allah Allahumma ya Allah La tawafana illa nakhdu muslim Ya Allah mohon jangan wafatkan kami sebelum kau jadikan kami sebagai muslim yang baik ya Rabbil Alamin Allahumma ya arhamarachimin Allahumma ihdi a'ilatana ya Allah Ihdi jiranana ya Rabbil Alamin Dua ya Allah Jika di malam ini masih ada kerabat kami yang belum baik Atau bahkan keluarga kami ya Allah Adik kami, kakak kami Atau bahkan ayah ibu kami ya Allah Jika mereka masih jauh dari tuntunanmu ya Allah Mohon sentuh hatinya agar mereka berubah Jangan pisahkan kami dengan mereka di surga ya Allah Allahumma ya arhamarachimin Ya Allah Jika memang kami besok masih hidup Terbuka jalan panjang kehidupan bagi kami Mohon ya Allah Bimbing kami untuk merubah hidup kami Supaya lebih baik dalam hidup yang kau rizai ya Rabbil Alamin Jadikan kami sahabat Al-Quran Jadikan Al-Quran memberikan syafaat bagi kami di akhirak Ya Rabbil Alamin Ya Allah mohon jaga persadaraan kami di malam hari ini ya Allah Sampai kembali kepadamu dengan bergenggaman tangan Berjumpa dengan Rasulullah SAW Allahumma ya Allah Lakadda'unaka kama amartana Faajib du'ana kama wa'antana Kami telah berkumpul Belajar Bertobat Dan bermohon seperti kau perintahkan Maka mohon kabulkan doa kami ya Allah Seperti apa yang telah kau janjikan Jika semua al pengorbanan sampai malam ini Belum mampu mengabulkan doa kami Maka tunjukkan kepada kami di malam ini ya Allah Dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepada kamu Al-Fatihah 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!